Intro Halo, perkenalkan nama saya Kristiani Desimina Tauho Saya adalah salah satu pengajar di program studi Keterawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga Saat ini saya akan menjelaskan mengenai teknik pembelajaran yang saya terapkan Pada salah satu mata kuliah yaitu maternity nursing Mata kuliah maternity nursing memiliki bobot SKS, 3 SKS teori dan 2 SKS praktikum Mata kuliah maternity nursing adalah mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa Pada tahun ketiga di tahap sarjana keperawatan Mata kuliah ini membahas mengenai upaya peningkatan kesehatan reproduksi Kerempuan usia subur, ibu hamil, ibu nipas, ibu bersalin, bayi baru lahir hingga 28 hari Serta keluarganya yang beresiko maupun yang tidak memiliki resiko secara fisiologis maupun patologis Yang berhubungan dengan status kesehatan reproduksi Dengan menekankan upaya preventif maupun promotif Dengan pendekatan proses keperawatan yang terdiri dari 5 tahap Yaitu tahap penggajian, perumusan diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi keperawatan Dilakukan juga pendekanan terhadap aspek legal dan tipis dalam dilakukan pindakan keperawatan maternitas Ada pun capaian kebelajaran mata kuliah dari mata kuliah maternitas ini Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu melakukan pindakan keperawatan dengan terlebih dahulu Memahami konsep dan juga kebijakan terkait kesehatan ibu serta uang lingkung kesehatan maternitas Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan asuhan keperawatan pada wanita usia subur atau WUS Pasangan usia subur atau PUS Wanita dalam masa childbearing yaitu wanita atau ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas Serta bayinya sampai usia 28 hari dengan memperhatikan aspek legal dan etis Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu mendokumentasikan setiap tindakan yang diberikan kepada sasaran yang dituju tadi Mahasiswa juga diharapkan mampu memberikan tindakan keperawatan Berupa asuhan keperawatan kepada ibu hamil, ibu nifas, ibu bersalin, keluarganya, bayi baru lahir, wanita usia subuh, pasangan usia subuh Yang mengalami masalah-masalah atau gangguan-gangguan kelihatan pada masa kehamilan, kesalinan, maupun masa nifas Serta masalah-masalah yang terjadi terkait dengan masalah ginekologi Nah, untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut Materi yang diberikan adalah sebagai berikut Yang pertama, materi terkait dengan konsep keperawatan maternitas Konsep kehamilan, konsep persalinan, konsep pospatu, konsep dokumentasi keperawatan Asuhan keperawatan terhadap masalah-masalah kesehatan dalam fase kehamilan, persalinan, dan juga nifas Serta asuhan keperawatan pada masalah-masalah kesehatan reproduksi atau yang disebut dengan ginekologi Dalam pembelajaran mata kuliah materi di nursing Digunakan sumber belajar berupa textbook, modul praktikum, video pembelajaran Untuk textbook sendiri, ada sumber belajar utama dan juga sumber belajar pendukung Sumber belajar utama digunakan buku Mure yang dicetak pada tahun 2019 Yaitu dengan judul Foundation of Maternal Newborn and Women's Health Nursing Textbook utama lainnya adalah buku SDKI, buku SLKI, buku SIKI, dan juga buku SOP Yang diterbitkan oleh Organisasi Profesi Perawat Nasional Indonesia Sistem manajemen kekuliahan Ada dua yaitu sistem manajemen kekuliahan secara offline dan juga online Secara offline menggunakan buku ajar keperawatan maternitas Dan juga modul praktikum sedangkan secara online digunakan sistem LMS yang dinamakan F-Learn Di dalam F-Learn ini di-upload atau dimasukkan semua tugas-tugas Dan juga semua materi-materi untuk diberikan kepada mahasiswa selama satu semester Ada pun mata kuliah ini memiliki syarat Harus sudah bisa lulus mata kuliah basic skill in nursing Atau mata kuliah kekampilan dasar dalam keperawatan Mata kuliah maternity nursing diberikan dalam 16 kali ketemuan Dan biasanya diberikan dalam bentuk team teaching Terkait dengan bentuk pembelajaran dilakukan beberapa macam Yaitu yang pertama adalah sinkron langsung Belajar di dalam kelas Asinkron mendiri ketika mahasiswa diberikan tugas mendiri Dan juga asinkron kolaborasi Ketika mahasiswa melakukan tugas kelompok Dan juga bisa melakukan pembimbingan dengan dosen Metode pembelajarannya sendiri tidak hanya satu Ada beberapa yaitu Cerama biasanya dilakukan di kelas Yang kedua adalah tanya jawab Diskusi juga biasanya dilakukan di dalam kelas Demonstrasi hingga praktikum di laboratorium Penilaiannya ada beberapa juga Yang pertama adalah menggunakan kuis Kuis bisa diberikan di awal pertemuan atau di akhir pertemuan Diskusi kelompok di kelas Tugas mandiri, tugas kelompok Tes, baik itu tes tengah semester Maupun tes ahli semester Dan juga presentasi kelompok Mahasiswa diharapkan dapat lulus dengan nilai minimal 60 Jika tidak mencapai 60 Mahasiswa diharuskan untuk mengulang mata kuliah tersebut Pada tahun yang akan datang Untuk presentasi teori dan praktikumnya sendiri Teori sebesar 60% dan juga praktikum sebesar 40% Demikian paparan saya mengenai mata kuliah maternity nursing Selanjutnya kita akan mengikuti proses pembelajaran Yang dilakukan pada salah satu pertemuan di mata kuliah maternity nursing Terima kasih Selamat siang teman-teman semua Selamat siang teman-teman semua Selamat siang teman-teman semua Selamat siang teman-teman semua Apa kabar hari ini? Baik banyak Baik banyak Setelah kos cek kemarin Baik banyak Sebelum kita mulai Kita akan membuat yang berbeda Semua ini saya minta tolong Salah satu Saya minta tolong Selamat siang bapak Terima kasih kerana kau mengantarkan kami di tempat ini Sekarang kami akan memulai dengan pelajaran kami ya bapak Dan yang kau memberkati pelajaran ini Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya bapak Terima kasih bapak Waktu belajar kami kami mengusahkan di dalam tangan kemasihan Terima kasih Dalam nama Yesus kami sudah berdoa Haleluya Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Teman-teman untuk presensi nanti diisi Presensi manual Diisi dengan beri tanda pangan Kalau misalnya temannya tidak hadir Jangan indikasi Sebelum mulai Kita akan latihan otak mulut Kalau minggu lalu Dua minggu lalu ya Kita nontonnya di bawah ya Untuk memulai kelas Sebelum masuk Kita nonton video Kalau minggu ini Kita akan Melakukan quiz Oke teman-teman Ini ada Backportnya bisa di foto Ini hanya untuk Meritres Materi-materi lalu itu Atau masih teringat atau tidak Karena materi hari ini itu Menyambung dari materi lalu Sampai kan tadi Ini Bagi-bagi Kalau kali lalu itu Ada bagian fisiologis Saya mulai ya Saya mulai ya Oke Oke Dua Satu Dua 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 jaringan ibu tempat meningkatnya itu kemudian menghasilkan jaringan yang namanya jaringan desiduan itu yang kemudian akan terlepas kalau di kalan tiga ya kalau tiga pasien harus terlepas dan harus dikeluarkan nah kalau terlepas maka ini harus terlepas teman-teman lihat di gambar ini ya ini bagian dari ibu yang biru ini menjauh ke dalam ini bagian materna ada vena ibu dan akteri ibu, akteri ibu ini dia langsung memberikan darah ke sini ke bagian pasiena kalau terlepas maka darah ini akan tetap terbuka kecuali terjadi kontaksi seperti akteri ibu ini makanya ini bagian jaringan sedangkan ini adalah bagian ibu jadi harus terjadi kontaksi untuk dapat melepas pasiena lalu setelah ya itu terjadi autolisis, autolisis itu apa itu adalah kerusakan sel selnya itu sendiri mati mati kenapa karena teman-teman ingat di kehamilan ya di kehamilan entah ada dua hormon yang berperang penting untuk menjaga kandungan tetap stabil apa itu makanya? makanya progesteron itu kan sifatnya berlewana dengan oksitosin jadi oksitosin yang sukanya memicu kontraksi si progesteron ini dia kan orangnya tenang ya supaya kandungannya tidak mudah untuk terganggu seperti itu nah ketika sel 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 melahirkan kan sifatnya sama progesteron juga turun secara drastis nah ketika turun secara drastis maka sel sel juga tidak akan diam seperti itu tetapi akan mengalami mekanisme autolisis atau mati dengan sendirinya mati dengan sendirinya kemudian bagian ujung sel ini kan terputus ya terputus dari bagian ini ya bagian jaringan nah karena sudah terputus terpisah maka kalau terputus kan bisa jadi luka ya namanya luka ya karena terputus jaringan kotor jaringan kalau terpisah satu sama lain kan jadinya luka nah di bagian ujung penyembuhan luka teman-teman masih ingat ya penyembuhan luka itu ada beberapa tahap termasuk salah satunya harus ada tergurus misalnya bibir-bibir benang-benang serabdi itu kemudian menjadi jaringan parut dan sebagainya itu yang akan terjadi akan terjadi necrosis infak disana nah bagian tes 2 ini yang kemudian akan keluar ini akan keluar bagian matemunan yang jempatnya pasien ini akan keluar yang disebut dengan namanya log loggea dan loggea itu semakin hari akan semakin berubah kanan loggea itu kita hitung atau kita ukur berdasarkan warna dan juga berdasarkan volume itu sekali kita lihat ya mengingatkan saja jenis loggea adalah loggea rubra, loggea serosa, loggea alba ada juga 1 loggea 5 meter tapi dia biasanya berada diantara serosa dan juga alba ini kita lihat dari 3 ini saja yang rubra itu hari pertama sampai hari ketiga biasanya warnanya adalah warna merah jadi itu normal kalau sudah hari ke 10 tetap merah itu baru abnormal dan sehingga kalau ada warna loggea yang tidak abnormal jangan normal seperti ini yang keluar maka coba diperiksa sudah dipastikan kemungkinan jadi sumber si bukteri dan kemungkinan itu adalah mengalami kedalahan juga ya ketika loggeanya seperti itu coba diperiksa tiapunya turun tidak turun 1 cm per kali atau tidak di hari ketujuh harusnya turun 7 cm dari milikus ya kalau misalnya tidak atau turunnya hanya 5 cm atau 4 cm atau 3 cm maka itu adalah subinvolusi uteri ada yang mau ditanyakan teman teman? ya 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 fakta resikonya nah teman teman saya mau tanya fakta resiko dari subinvolusi uteri ini salah satunya adalah amtasi ada yang bisa memberikan pendapat tidak hubungan antara amtasi dan subinvolusi uteri ya apa? kontraksi kontraksi betul sekali kontraksi semakin menyusui semakin tinggi kontraksinya kenapa? kira-kira sakit 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 ngeransam betul semakin menyusui semakin ngeransam itu mengeluarkan eh, untuk kontraksi kenapa? karena kerja hormon tadi hormon apa? oksitosin hormon oksitosin disitu juga hormon kasih sayang gitu kan Semakin menyusui kan semakin intim Semakin intim maka akan semakin yakin Sayang Sayang Normanya semakin tinggi, polisnya semakin bagus Involusinya semakin bagus Kalau tidak menyusui kemungkinan akan berpengaruh terhadap Involusinya dan juga terhadap kedalangan Persalinan itu ada tiga jenis Persalinan suportan, duit sendiri Persalinan pakai alat Persalinan pakai diram, sang, obat Dan yang alat itu ada dua arah tembun Tiga maka, vakum, konsep, dan juga Pak operasi Jadi banyak dari Persalinan Kalau pakai vakum berarti disedot Makanya kadang kepalanya sampai ini ya Kalau diok itu ya bu? Iya bu Lalu konsep itu apa? Konsep Kita? Bukan Konsep itu teman-teman Kalian pernah ambil Kalau Konsep gorengan pakai apa sih? Konsep Konsep ya Ya hanya semacam Cepitannya persalinan Ya dicepit disini Situ ditarik keluar Nah biasanya yang melakukan tindakan seperti itu Laku fonset Sampai operasi itu hanya Daudan Ambil kebidanan Dan bunga Itu sudah Apas tingkat tinggi ya Tidak bisa dilakukan Kalau bidang Pelawang Saling mematuh Biasanya ada Bursa kontak Ada tiga tahap Yang Focat Sama Yang satunya Itu Akum Oh iya Kakum itu Itu tuh yang Induksi itu Masak yang vakum Atau yang Focat Pertanyaannya yang bagus Terima kasih Ada Kesehatan dengan Spontan Dan juga Penggunaan alat Yang spontan itu Berarti Normal ya Spontan berbuat Kalau yang Induksi itu Bukan paku Bukan juga Konsep Tetapi dia Jenis persalinan sendiri Itu Menggunakan Obat Gerangsa Makanya Kadang-kadang Kalau pakai Induksi itu Biasanya Rasanya Lebih Lebih Terima kasih Dipaksa Membukan Aksinya Lebih cepat Tapi Kalau Focat Itu Memang Sudah Misalnya Sudah Kala Dua Tinggal Keluar Sudah Ada Sepuluh Terus Kepalanya Sudah Lampak Kulfar Tidak Keluar Keluar Lampak Teknik Mengedanya Salah Kalau Pakai Focat Bantu Biasanya Sudah Lampak Atau Atau Menggunakan Kakung Dihesan Keluar Jadi Itu Persalinan Kutir Jenisnya Oke Bagus Ada lagi Teman-teman Sudah Dulu Indah Terima Tanya Itu Sudah Kalau sudah Kalau sudah Sudah Biasa Jari kelas Kulis Kulis Harusnya Kulis Ya Hari ini Ada Pelugasan Saja Terima Kalian Mel bring Pirat atau Kelampak Kelampak Pel Mansion Terima Sajam Dihesan Mau Terima Ayu Teng Sep tugasnya itu di pertemuan ini ya masalah kesehatan berpapung yang kedua diskusikan minimal 2 diagnosa keperawatan untuk masing-masing masalah kesehatan sub-involusi uteri, retensi urin, dan mastitis kelompok 1-6 masing-masing membuat 2 diagnosa untuk 3 gangguan kesehatan jadi totalnya 6 jadi total 1 kelompok itu bikin 6 wow, wow, gampang ya bisa dikongsi urin ya kebikinan IDS-nya seperti apa misalnya tadi sub-involusi uteri misalnya sub-involusi uteri itu biasanya ada perdarangan IDS-nya pasti ibu menurut kami perdarangan mungkin buat darah sudah buat misalnya sudah ganti pembalut 1 dalam 5 jam misalnya 1 dalam 1 jam sudah belum rumah kita harus sihatan misalnya misalnya ini sudah harus dikongsi keluar pukaran darah sejarah itu juga bisa tulis berdasarkan tanda dan gejala yang mungkin sub-adar dan ibu yang darah di dalam 2 cesehatan tersebut lalu dikongsi perangkannya apa harus berdasarkan meskipun lain tujuan dari hasilnya dan juga sedikit pembalut 2 saja ya untuk tiap masih tiap buat di dalam 1 cesehatan kalau lebih juga boleh sudah? 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 terima kasih terima kasih kita akhiri dalam satu dan terakhiri bentar kesedihan salah satu saya 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 serohanian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton